Nah teman-teman, sesuai dari pertanyaan dan permintaan dari banyak sekali teman-teman semua Melalui komen dari Youtube maupun di Instagram Untuk membuatkan tutorial bagaimana caranya mengedit video menggunakan HP Android Di video kali ini, saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya mengedit video untuk Youtube Menggunakan aplikasi KineMaster yang ada di HP Android Untuk aplikasinya sendiri, teman-teman bisa download atau unduh langsung di Google Play Atau klik link di bawah ini teman-teman ya, di deskripsi Silahkan di klik, langsung saja di download Kita simak bareng-bareng bagaimana cara mengedit video menggunakan aplikasi KineMaster Eceki Bro! Nah teman-teman, langkah pertama adalah kita harus membuka aplikasi KineMaster yang sudah kita download dari Playstore Nanti akan muncul tampilan seperti ini Saya sarankan sebelum kita mulai mengedit, kita melakukan pengecekan dulu di menu setting di sebelah kiri bawah ini Kita pencet Jadi kita harus mengetahui capability dari handphone kita mampu mengedit dalam resolusi apa Untuk HP saya ini mampu mengedit menggunakan resolusi 4K atau 4K Kemudian kita klik tanda panah ini, karena kita ingin membuat video Youtube, maka kita pilih yang resolusi 16 banding 9 Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini, kita akan langsung masuk ke pilih media teman-teman Sudah saya siapkan di folder KineMaster Jadi misalkan ini saya pencet 1 ya, pilih 1, video, klik Nah nanti akan muncul seperti ini di timeline Timeline itu adalah ruang kerja seperti ini teman-teman Kemudian kita akan coba pilih ini ya, pilih videonya nanti akan kita pas-paskan Nah seperti ini, oh ternyata saya mau di sini Kemudian kita klik videonya Klik, nah kita ketuk, kemudian kita potong Nah gambar gunting, ini adalah fitur potong atau trim Nah trim dari depan, trim dari belakang, ataupun trim di tengah-tengah Kemudian kita akan coba trim dari depan Nah seperti ini teman-teman, jadi yang bagian depan tadi kita hapus Sekarang kita coba playback Nah hasilnya kurang lebih seperti itu Kalau misalkan kurang pas, teman-teman bisa paskan sendiri Menunya seperti tadi bisa dipotong Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman untuk mengeditnya Sekarang kita mau potong tengah Seperti ini teman-teman, kalau kita potong tengah Bagian kanan dan kiri itu tidak akan terbuang Nah kemudian kita akan tambahkan media lagi Kita ketik media tadi, terus kemudian kita pilih bumper Nah ini adalah menambahkan bumper sesuai yang ada di channel saya Nah teman-teman sekarang ini karena banyak sekali yang request dan juga Nah seperti itu teman-teman ya Jadi video kita sudah ada video inti dan bumpernya Di menu kanan ini kita juga bisa memilih beberapa menu yang bisa kita tambahkan Dan disini juga di menu layer kita juga bisa menambahkan media, text, efek, dan lain-lain Bisa teman-teman coba sendiri, nanti akan saya buatkan tutorial tersendiri Nah sekarang kita coba nambahkan layer, nah nambahkan media di layer Kemudian kita tambahkan video drone, nah supaya tidak bosen videonya Nah seperti ini kita klik split, terus kemudian split screen ya Terus kemudian kita klik itu, nah supaya ukuran screennya itu sama dengan yang tadi Nah kemudian kita pas-paskan lagi seperti yang tadi Kita di pojok kiri atas juga ada menu duplikat segala macam itu bisa kita pilih Tapi kita akan mengepaskan video ini supaya nanti enak ditonton Nah ini kan belum pas teman-teman Sekarang kita akan coba paskan seperti ini Terus kemudian kita trim atau split Kemudian kita split, kita potong, kita buang yang tidak diperlukan Kita review tempat wisata kuliner ya Kita lihat tampilannya juga sudah menjadi bagus Nah bagian belakang saya akan potong Kita potong dan kita buang Supaya tampilannya tidak terlalu panjang Nah kita masuk ke layer lagi Terus kemudian kita pilih video lagi teman-teman Untuk menambahkan atau mempercantik video yang akan kita edit ini Nah kita tambahkan video drone lagi Kita pilih bagian mana yang perlu dibuang Atau bagian mana yang kita pertahankan Caranya sama seperti tadi ya teman-teman Nah sekarang kita akan tambahkan video drone di ending video teman-teman Seperti ini Nah sudah ada ya Kita pilih, kita trim Terus kemudian coba kita playback Oke cocoknya seperti ini Nah kemudian sekarang kita akan tambahkan filter teman-teman Supaya warna dari video ini menjadi lebih bagus Nah seperti ini kita bisa masuk ke menu filter Kita pilih filter yang kita inginkan Atau yang kita sesuaikan Dan kita coba akan menjadi seperti ini Nah akan lebih ganteng teman-teman Luar biasa Setelah itu kita akan tambahkan watermark Nah watermark pribadi seperti yang di channel saya adalah Niko channel teman-teman Sama seperti tadi langkahnya Seperti memasukkan video Kita juga harus menyiapkan file watermarknya Seperti ini Kita perkecil, kita perbesar Terus kita paskan dengan video kita teman-teman Nah seperti ini Oke sudah pas Terus kemudian kita akan membuat watermarknya itu Menjadi lebih transparan Jadi masuk ke menu alpha atau basiti Kita taruh ke 50% Jadi nanti watermarknya transparan Sekarang kita masuk ke menambahkan back sound musik Jadi kita ke menu musik tadi Terus kemudian kita bisa memilih musik yang sudah disediakan oleh kinemaster Atau kita bisa mengeksport sendiri atau menginport sendiri Musik yang kita inginkan Oke untuk selanjutnya adalah kita sesuai dengan kreativitas kita teman-teman untuk mengedit seperti ini Dan yang terakhir ini adalah menambahkan efek transisi Kita ketuk atau klik tanda panah ini Terus kemudian nanti kita bisa memilih transisi yang kita inginkan teman-teman Nah seperti ini ya Coba kita pilih ini Dan kita juga bisa mengatur timing dari transisinya Nah bisa 1 detik, 1,5 detik, ataupun 3 detik Atau 0,5 detik Nah langkah terakhir adalah kita harus mengeksport atau render video Nah dari sini kita juga bisa memilih kualitas dari nilai bitrate-nya Kualitasnya mulai dari SD sampai dengan 4K Kalau di Youtube saya sarankan di FHD atau 1080p Dengan frame rate-nya 30 Musik Terus kemudian kita klik export Nah itu tadi teman-teman bagaimana caranya mengedit video Menggunakan aplikasi KineMaster Untuk kita upload ke Youtube Sangat gampang kan? Mudah sekali Buat teman-teman yang suka dengan video ini Silahkan di like video ini Dan juga di share video ini ke social media lainnya Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe channel saya Supaya tidak ketinggalan informasi yang saya saksikan di channel Youtube saya Oh iya satu lagi Buat teman-teman yang ingin dibuatkan tutorial lagi Mengenai aplikasi KineMaster Silahkan tuliskan komentar di bawah Nanti akan saya buatkan sesuai dengan request dari teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam minggu channel Saya cek you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton